Menjadi ibu tentunya adalah idaman bagi para wanita dan untuk menjadi ibu tidak terlepas dari kehamilan dan juga persalinan tapi bagaimana kak agar para wanita dapat menikmati kehamilannya dengan nyaman dan juga persalinan tanpa rasa trauma kita akan temukan jawabannya tetap di Total Health Insya Allah pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada kita kembali lagi dalam program Total Health hidup sehat, pilihan Anda di program ini tentunya kita akan belajar mengenai kesehatan agar kita dapat mengenal tubuh kita dan menjaga kesehatan kita sesuai dengan firman Tuhan bersama saya disini sudah hadir seorang bidan yang cantik bidan Melianti, selamat datang kak dan kita akan membahas tentang kehamilan dan persalinan tentunya kehamilan dan persalinan ini berhubungan sekali dengan ibu ya tapi tidak lepas juga dengan para pendampingnya suami orang tua dan mungkin keluarga dekat kak ini kita langsung nih ke topiknya kira-kira apa sih yang mau kita bahas sehubungan dengan kehamilan dan persalinan ini untuk kehamilan itu sendiri itu memang suatu kebahagiaan ya kebahagiaan tidak hanya yang dirasakan ibunya ketika hamil itu pasti yang berbahagia bukan hanya pasangan itu sendiri tapi juga orang tua dari si ibu, orang tua dari si suami bahkan adiknya dan keluarga lainnya nah cuma dari kehamilan ini tidak jarang menjadi pencetus salah satu pencetus faktor stres ibu hamilnya juga ketika dia mengalami atau dia cemas gitu kan bagaimana nanti perubahan fisiknya kemudian dia cemas dengan nanti kondisi kesehatannya bagaimana kondisi kesehatannya akan bagaimana kemudian dia akan juga mengalami kecemasan pada saat dia akan menghadapi persalinan akan seperti apa gitu kan nah ini yang akan kita bahas hari ini bagaimana supaya ibu hamil itu bisa nyaman dia menjalani kehamilannya dan sampai dengan persalinan agar bisa berjalan dengan alami, normal, dan lancar oke untuk kehamilan yang nyaman sendiri saya yakin bukan hanya dengan memanjakan ibu hamil itu kan kak tapi tentunya ada faktor-faktor kesehatan yang harus dijaga iya betul kira-kira untuk ibu hamil sendiri agar tetap sehat harus menjaga apa saja? agar tetap sehat dan tetap nyaman dalam menjalani kehamilan sama seperti yang hari-hari kita alami kita akan merasa nyaman ketika kebutuhan kita terpenuhi nah begitu juga dengan ibu hamil gitu ada beberapa kebutuhan ibu hamil yang memang harus terpenuhi sehingga ibu hamil itu merasakan nyaman dalam menjalani kehamilannya kurang lebih ada 10 gitu yang harus dipenuhi untuk ibu hamil bisa merasa nyaman diantaranya itu kebutuhan oksigennya kemudian kebutuhan nutrisinya kebutuhan yang berkaitan dengan personal hygiene-nya kemudian kebutuhan yang berkaitan juga dengan pakaiannya kemudian kebutuhan istirahat bahkan ada kebutuhan seksualitas kebutuhan traveling eliminasi tentang body mekanik mungkin belum banyak yang mendengar ya nanti kita bahas satu-satu ya setelah itu ada apa lagi Kak? body mekanik dan yang terpenting adalah olahraga olahraga oke kita tentunya akan bahas satu-satu sekarang ya tadi yang pertama kakak sebutkan oksigen oksigen yang seperti apa kan kita sehari-hari juga bernafas Kak? ya mungkin sedikit saya bahas di awal dulu tentang kehamilan sendiri ya oke kehamilan sendiri itu dia terbagi menjadi tiga trimester di awalnya itu ada trimester satu, dua, dan tiga trimester satu itu dia dari mulai konsepsi berkembang sampai dengan 12 minggu untuk trimester kedua 13 sampai 28 minggu dan trimester ketiga itu di atas 29 minggu harapan sih tidak mencapai 42 minggu karena sudah 42 minggu dia mengalami yang namanya kehamilan serotinus atau lewat bulan nah kaitannya dengan oksigen ini semakin berkembangnya kehamilan jadi itu juga kaitannya dengan makin bertambahnya masa di dalam tubuh seperti berkembangnya payudara untuk nanti bisa memfasilitasi laktasi kemudian berkembangnya rahim, berkembangnya janin otomatis itu peredaran darah pun juga berkembang nah ini butuh untuk bisa mengoptimalkan tumbuh kembang keseluruhan itu buktu oksigen yang baik gitu nah untuk ibu hamil sendiri ada baiknya dia bisa mendapatkan oksigen yang segar dan bebas dari polusi gitu untuk ibu-ibu hamil yang di perkotaan bagaimana sarannya kan pasti lingkungannya lebih banyak terkena polusi nah mungkin saran kalau di perkotaan kan kita banyak lihat ibu-ibu hamil itu dia apa namanya tinggal di perumahan nah itu ada baiknya mungkin tiap pagi pagi itu kita sarankan kalau bisa sebelum jam 6 gitu atau setelah renungan pagi kita bisa ibu hamilnya bisa jalan pagi untuk bisa menghirup udara segar sebelum adanya polusi gitu masih jalan-jalan di sekitar taman yang banyak tumbuhan atau dia bisa men-setting rumahnya atau lingkungannya dengan menanam tanaman-tanaman hijau seperti itu untuk bisa mendapatkan oksigen yang baik seperti itu oke terima kasih Kak berikutnya setelah oksigen tadi nutrisi nutrisi iya betul untuk nutrisi itu adalah penunjang yang paling utama dalam kehamilan karena kaitannya dengan makanan asupan, minuman nah kalau kekurangan nutrisi itu sangat berdampak sekali terhadap kesehatan ibu dan kesehatan calon bayinya jadi memang ibu hamil itu harus mengkonsumsi gizi seimbang bukan makanan yang banyak karena banyak anggapan kan ibu hamil artinya dia makan harus untuk dua orang itu seharusnya adalah ibu hamil dia harus memperhatikan kandungan gizinya dalam makanannya harus cukup protein harus cukup karbohidrat ada lemak ada vitamin seperti itu karena tiap-tiap kandungan makanan itu sangat menunjang tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu contoh misalnya protein protein itu sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan otak janin kemudian kayak karbohidrat itu juga dibutuhkan sebagai tenaga ibu kemudian yang ada kandungan asam folatnya dibutuhkan untuk meminimalis cacat pada bayi terutama daerah tulang belakangnya kemudian kalsium untuk membantu pertumbuhan tulang dan gigi bayi jadi makanan-makanan seperti itu memang harus diperhatikan kandungan gizinya bukan banyaknya tapi kandungan gizinya oke jadi memang mungkin akan bertambah sedikit kebutuhannya tapi bukan konsep makan untuk dua orang iya betul jadi kebanyakan kan akan makan kayak lebih rakus gitu dari biasanya ya oke berikutnya kita masih akan membahas tapi kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya tetap di Total Health kita kembali di Total Health masih membahas tentang kebutuhan ibu hamil agar kehamilannya nyaman dan sehat tentunya tadi kita sudah membahas tentang kebutuhan oksigen dan nutrisi tadi kakak juga menyebutkan tentang personal hygiene ya kebersihan diri nah itu bagaimana? iya karena pada ibu hamil itu terjadi perubahan metabolisme kemudian ada perubahan hormonal baik itu perubahan hormon estrogen dan progesteron itu bisa berdampak terhadap kebersihan ibu juga jadi ibu akan lebih mudah mengeluarkan banyak keringat kemudian berminyak juga terutama daerah rambut jadi memang harus dijaga kebersihannya supaya bakteri atau kuman yang berada di wilayah lembab terutama di daerah lipatan-lipatan tubuh ibu itu tidak masuk untuk menginfeksi akhirnya bisa berdampak terhadap kesehatan ibu dan janinnya seperti itu oke itu kan tadi minyak dan rambut dan saya juga sering mendengar banyak ibu yang mengalami keputihan berarti kan itu adalah sesuatu yang harus dijaga pada area genitalia itu apakah ada saran yang praktis untuk menjaga kebersihan oke saran yang praktis untuk menjaga keseluruhan personal hygiene tidak hanya genitalia ya baik itu dari misalkan rambut tadi seperti yang saya bilang akan lebih banyak mengeluarkan banyak minyak gitu ya jadi memang disarankan pada ibu hamil itu kalau bisa keramasnya lebih teratur jadi membantu untuk membuang kotoran-kotoran di rambut sekaligus ketika keramas kan kita pijat-pijat kan itu menambah sirkulasi darah di wilayah kepala kemudian untuk kebersihan gigi itu memang ibu hamil kalau bisa jangan yang mengalami yang namanya bolong di giginya gitu jadi dianjurkan ibu hamil itu dia harus menjaga kebersihan mulutnya dari sisa-sisa makanan yang kemungkinan bisa menempel di gigi karena kalau sampai bolong masuk terinfeksi kuman itu juga bisa berdampak terhadap kehamilannya contoh kalau misalkan dia terinfeksi giginya bisa mempengaruhi nanti bisa terjadi resiko ketuban pecah sebelum waktunya ya akhirnya bisa menyebabkan juga persalinan prematur padahal hanya karena gigi bolong gitu kan nah itu memang kalau kita sebagai bidan ataupun dokter menemukan hal seperti itu biasanya kita kolaborasi dengan dokter gigi gitu apakah perlu ditambal atau diberikan pengobatan dan yang lainnya gitu kemudian personal hygiene lain yang perlu diperhatikan ibu selama kehamilan adalah wilayah payudara karena semakin besar kehamilan itu wilayah payudara juga akan membesar karena akan memfasilitasi nanti proses menyusui kalau tidak dibersihkan normalnya 16 minggu biasanya asi sudah keluar jadi bulan-bulan 4 4 ya di trimester kedua trimester kedua normalnya dia sudah keluar nah kalau dia menumpuk di wilayah putingnya itu bisa menyebabkan apa namanya pembengkakan pada putingnya dan rasa nyeri dan rasa ketidaknyamanan jadi ada baiknya dibersihkan tapi jangan digosok dengan sabun mandi gitu karena bahan kimianya dari sabun mandi itu bisa mengiritasi wilayah payudara jadi kalau mau dibersihin bersihin ada baiknya mungkin dengan minyak apa caitun atau minyak letik gitu ya jangan pakai baby oil juga baby oil juga ada kandungan yang tidak baik untuk wilayah payudara bisa menyebabkan iritasi juga gitu nah kalau kembali tadi pertanyaan alat genitalia nah ini betul tadi yang dikatakan karena ada perubahan hormon terutama di genitalia atau vagina sendiri ya vagina ini saya bawa alat peraga yang kebetulan ini kerenium ya tempat apa namanya antara vagina dengan anus ini saya bawa yang dia ketika mengalami robekan karena nanti sedikit kita akan membahas kalau misalkan normalnya seperti ini nah vagina dalam kehamilan itu asamnya lebih meningkat jadi kemudian karena perubahan hormonal juga memungkinkan juga vagina lebih mudah keluar keputihan nah ini memang harus jaga kebersihannya supaya tidak lembab karena kalau lembab memudahkan kuman masuk ke dalam bisa menginfeksi rahim pula gitu jadi caranya adalah membersihkan dengan baik setelah buang air kecil dan buang air besar nah cara cara membersihkan yang saat ini banyak yang salah itu biasanya kan kalau kita ngebersihin kayak gini ya dari belakang ke depan itu salah karena dari kotor justru ke arah yang bersih harusnya dari depan ke belakang jadi dari yang bersih ke kotor gitu cara membersihkannya seperti itu personal hygiene-nya oke terima kasih Kak ini pelajaran baru juga ya untuk kita ya yang walaupun mungkin saat ini tidak hamil cara membersihkan yang benar tuh seperti itu terutama untuk wanita oke kita lanjut ke berikutnya tentang pakaian yang makanya pakaian khusus untuk ibu hamil itu ada ya dan ternyata memang penting untuk diperhatikan penting untuk diperhatikan untuk ibu hamil sebenarnya gak ada yang harus khusus seperti apa yang penting nyaman nyaman arti nyaman disini dia kan tadi keringetan mudah keringetan dan yang lain kalau bisa menggunakan pakaian yang agak lebih longgar hindarilah pakaian-pakaian ketat terutama kalau momodis kadang-kadang ada yang suka pakai stocking ya ini dia malah menghambat pembuluh darah balik jadi bisa menyebabkan kaki bengkak oke gitu jadi kalau bisa pakaiannya yang agak lebih longgar dan nyaman dan bahannya juga kita perhatikan yang bisa yang mudah menyerap keringat juga kemudian sepatu juga pun harus kita perhatikan ada yang bilang kan sepatu hak tinggi tidak boleh digunakan ibu hamil khawatirnya nanti dia jatuh bahaya pada kehamilannya tidak hanya itu saja tapi dengan dia memakai sepatu hak tinggi mengubah postur ibu hamil jadi lebih maju sehingga bisa menyebabkan nyeri pada tulang punggungnya jadi kalau bisa cari sepatu yang nyaman kalau kita bilang sepatu teplek jadi lebih nyaman flat shoes ya betul kemudian dari pakaian dalam pun itu juga cukup perlu diperhatikan terutama dalam pemilihan berak berak pun diperhatikan karena harus bisa menunjang payudara karena semakin membesar dia akan nyeri kalau dikasih berak yang agak sempit gitu dari underwear atau celana dalam pun harus diperhatikan juga kalau bisa jangan yang berbahan nilon cari yang berbahan katun ya karena untuk supaya tidak tidak mudah lembab gitu kemudian lebih mudah jadi supaya menjaga tidak keringetannya banyak lembab dan yang lain jadi lebih mudah kering juga seperti itu jadi meminimalis kemungkinan terjadinya infeksi di alat genitalia berhubungan sama personal hygiene berhubungan kembali dengan personal hygiene saya juga banyak lihat ibu-ibu tuh pakai celana ketat memang itu sebaiknya dihidari iya karena takutnya nanti dia menekan aliran darah udah perut itu makin membesar dia bisa menekan pembuluh darah balik yang ada malah membuat bengkak kaki itu malah tambah besar gitu oke kita masih ada beberapa kebutuhan ibu yang akan kita bahas sesudah ini tapi kita akan membahas di segmen berikutnya untuk kita jalan kemana-mana tetap di Total Health kita kembali di Total Health masih membahas tentang 10 kebutuhan ibu hamil mungkin kita akan membahas sekarang tentang istirahat istirahat itu memang sangat dibutuhkan oleh ibu hamil paling tidak yang disarankan supaya menambah kenyamanannya adalah bisa istirahat di waktu luang kerjanya sekitar 1 jam tapi kalau tidur siang ada baiknya dia 2 jam kalau untuk malam hari ada baiknya sekitar 6-8 jam itu untuk menunjang emosionalnya juga karena kalau kurang istirahat kurang tidur kan agak lebih emosi ya biasanya seperti itu oke penting ya untuk diperhatikan kemudian tadi kakak sempat sebutkan juga imunisasi iya betul imunisasi itu sangat diperlukan pada ibu hamil kaitannya untuk menambah imun tubuh yang nanti akan ditransfer ke janin jadi memang ibu hamil pun penting mendapatkan imunisasi imunisasi yang aman dalam kehamilan itu dan penting dilakukan adalah imunisasi hepatitis B kemudian influenza atau flu dan kaitannya dengan imunisasi tetanus untuk yang nanti ditransfer ke bayinya ini kira-kira kapan harus dilakukan apakah saat tahu hamil langsung dilakukan atau bagaimana ada baiknya ketika karena ini akan ditransfer ke janin ketika placenta dia sudah berfungsi maksimal yaitu sekitar 16 minggu oh pada 16 minggu iya penting dilakukan imunisasi ya kemudian traveling iya apakah ibu hamil ini penting untuk diajak jalan-jalan ibu hamil kayak sama kita biar refresh biar dia nyaman dia gak stress dengan perubahan tubuhnya dan yang lain dia butuh jalan-jalan kalau kan honeymoon dia ada yang namanya bilang babymoon gitu nah itu bisa dilakukan di usia 14 sampai 28 28 minggu kenapa 14 sampai 28 minggu sudah aman ya lewat remaja pertama aman yang kedua kalau di awal-awal kehamilan karena perubahan tubuh biasanya mual muntah hebat jadi kalau dibawa jalan-jalan agak sulit kalau sudah lewat dari 28 minggu dia sudah mendekati persalinan gitu dan yakinkan juga sudah persiapannya baik gitu jadi memang sebelum bersalin pastikan sudah cek dulu ke dokter sudah rekomendasi dokter atau bidannya kemudian pastikan juga dalam perjalanan dia tercukup snacknya kemudian bantalan gitu ya terus kemudian dan yang paling penting adalah dia harus bisa men-survey tempat lokasi dia wisatanya dimana tempat pelayanan kesehatan terdekat ada enggak karena kita enggak tahu kalau kondisi kehamilan tiba-tiba ada sesuatu resiko atau gimana jadi dia bisa langsung cepat gitu untuk mendapatkan penanganan wah tentu bermanfaat ya ini buat ibu-ibu yang suka jalan-jalan berikutnya ada eliminasi eliminasi ini berkaitan dengan sistem ekskresi ya pembuangan iya betul jadi memang ibu hamil itu kan lebih karena bertambah masa perut ya bertambah besar perut dia menekankan kemih jadi lebih mudah pipis sedikit-dikit pipis gitu yang dikhawatirkan adalah terjadi dehidrasi jadi memang dianjurkan pada ibu hamil untuk menjaga asupan minum harus banyak minum air putih sekitar 6-8 gelas kemudian eliminasi kaitannya dengan buang air besar ibu hamil karena perubahan hormon itu bisa memperlambat peristaltik usus jadi kemungkinan ibu hamil mengalami yang namanya susah buang air besar nah disarankan ibu hamil itu harus banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang berserat tapi jumlahnya harus cukup jangan berlebih takutnya diare gitu jadi memang semuanya harus cukup dan baik berikutnya ini tadi kakak sebutkan seksualitas berhubungan dengan apa ini? kaitannya dengan seksualitas ibu hamil juga tidak hanya ibu hamil ya namanya pasangan dia ada kebutuhan seksualitas tapi untuk ibu hamil sendiri itu harus dijaga kaitannya di dalam sel sperma laki-laki mengandung yang namanya prostatlandin dan itu bisa menyebabkan kontraksi jadi mungkin di awal-awal kehamilan apalagi yang memiliki riwayat pernah keguguran kemudian suka mengalami perdarahan nah ini ada baiknya kalau berhubungan mungkin sebaiknya pada saat kehamilan 16 minggu ada baiknya untuk meyakinkan janinnya sudah dalam keadaan yang baik dulu kemudian disarankan juga mungkin memakai kondom dulu pada saat perhubungan seksual agar supaya spermanya tidak merangsang kontraksi nah cuman berbanding terbalik ketika memasuki masa persalinan di kehamilan 37 minggu itu mulai disarankan sudah tidak usah pakai kondom karena akan menjadi satu induksi yang alami supaya bersalinnya tepat waktu seperti itu oke terakhir tentang olahraga dan body mekanik iya nah untuk body mekanik ini karena seiring berubahnya tubuh ibu artinya dia harus bisa merubah tubuhnya baik dalam ketika keadaan jongkok berdiri bangun tidur supaya bisa membuat dirinya nyaman kalau salah posisi jangankan ibu hamil kita yang normal aja salah posisi tidur atau gimana sakit apalagi ibu hamil yang lagi mengalami perubahan hormonal sendi-sendinya lebih mudah lentur dan nyeri itu jadi harus benar-benar menjaga body mekaniknya ketika dia duduk berdiri mengangkat beban dan yang lain kemudian olahraga itu sangat penting terutama untuk ibu hamil membantu mempersiapkan persalinan gitu mempersiapkan persalinan supaya panggulnya bisa terbuka baik baik mudah turun ke bawah tulang punggungnya bisa difasilitasi supaya bisa menonjang beban yang berat seperti itu itulah pentingnya olahraga pada saat kehamilan oke terima kasih sudah berbagi bersama kami disini 10 kebutuhan yang harus dipenuhi untuk ibu hamil dan tentunya kita tidak akan membiarkan pembahasan ini sampai di kehamilan tentu saja kita akan melanjutkan pembahasan ini sampai ke persalinan persalinan yang tentunya nyaman dan bebas trauma tapi akan kita bahas di episode berikutnya ya kak dan untuk sekarang apakah kakak bisa berdoa untuk pemirsa di rumah mari kita berdoa puji dan syukur kami panjatkan ke dalam hadrat muya wapah sehingga pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa berbagi ilmu terutama tentang kesehatan ibu hamil semoga apa yang telah kami pelajari hari ini ilmu yang ilmu ini bisa bermanfaat untuk bisa membuat semua calon-calon ibu bisa menghasilkan manusia-manusia yang baik dan turut akan firmanmu kuasa mulai yang terjadi dalam hidup kami kami panjatkan doa ini hanya dalam nama Allah Yesus Kristus Juru Selamat dan penulis kami yang hidup dan besar amin terima kasih kak sudah berbagi bersama kami dan juga kepada pemirsa di rumah terima kasih juga pemirsa telah menyaksikan total episode kali ini dan tetap saksikan episode total health berikutnya karena kita akan membahas tentang persalinan dan juga persiapan persalinan kita akan membahas postur tubuh dan juga olahraga untuk itu tetap menyaksikan total health hidup sehat pilihan Anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati